Welcome to my youtube channel Pada video kali ini saya akan menunjukkan langkah-langkah cara membuat ecoprint secara steam ya Jangan lupa untuk yang belum subscribe, silahkan subscribe dan tekan tombol loncengnya Jangan lupa like juga video ini ya Pertama-tama sebelum kita melakukan steaming, kita harus mempersiapkan bahan untuk more danting terlebih dahulu Bahannya ada di sebelah sini Masukkan terlebih dahulu aah halusnya 3 sendok makan Satu Dua Tiga sendok makan Ini aah yang halus ya Kemudian masukkan lagi aah yang kasar Ini bentuknya kayak berlian gitu Aah kasar sebanyak 3 sendok makan Satu Dua Tiga Selanjutnya masukkan tawas sebanyak 4 sendok makan Kalau tawasnya berbentuk batu bisa dihaluskan terlebih dahulu ya Tawas sebanyak 4 sendok makan Kemudian masukkan soda as sebanyak 1 sendok makan saja Masukkan tunjung sebanyak 2 sendok makan Karena tunjung ini memberikan efek warna yang lebih gelap Jadi tergantung anda saja mau daunnya gelap atau yang terang Jika terang cukup 2 sendok makan saja Jika ingin terlihat gelap bisa ditambahkan 4 sendok makan Kemudian tambahkan juga minyak jarak sebanyak 2 tutup botol aqua Satu Dua Dua tutup botol minyak jarak Kemudian tambahkan air panas sebanyak 1 liter Supaya Perabungannya tadi bisa meleleh Atau bahan-bahannya tadi bisa meleleh Kemudian tambahkan may bordan Ini saya beli di sanggar SKM Sebanyak 1 botol yang berisi 500 ml ya Setelah itu aduk kembali Dan tambahkan air biasa sebanyak 4 liter Jangan lupa aduk-aduk lagi Siapkan kainnya Sini saya menggunakan kain silk Silk Roberto Masukkan kain ke dalam larutan mordan yang sudah dibuat Pastikan ini tercelup atau terendam secara merata ya Nah dimasukkan semua ke dalam larutan mordan Bisa sebanyak-banyaknya Karena ini nanti jika tidak langsung digunakan Bisa dianginkan dan disimpan kembali Jadi lebih cepat nanti untuk membuat yang berikutnya Disini saya masukkan 3 kain sekaligus Setelah dimasukkan ke dalam larutan mordan Rendam minimal 30 menit Atau untuk hasil yang lebih maksimal Bisa 1 malam Atau 1 jam terserah Setelah itu peras Hingga tidak ada air yang menetes Karena jika masih ada kandungan air Hasil dari daun-daun yang akan kita buat Dia akan beleber Atau membekas seperti kayak cairan Kemudian beri lapisan dasar plastik Kemudian kain utama Kemudian letakkan daun di atasnya Ini sesuai kreasi Anda ya Disini saya menggunakan daun jati secara keseluruhan Ini sesuai dengan kreativitas Anda Mau ditata bagaimana Mau renggang Mau Dekat-dekatan Jadi lapisan dasarnya dari plastik Kemudian kain utama yang sudah dimordan Kemudian letakkan daun Selanjutnya Tambahkan belangket atau kain Untuk menutupi daun Serta tambahkan plastik di atasnya Sebelum digulung Injak-injak dulu Supaya daunnya tidak bergeser-geser Kemudian ikat rapat Dan nyalakan kompor dengan alat pengkusnya Kukus atau masukkan ke dalam panci Selama 1,5 jam Atau bisa sampai 2 jam Ini sudah sampai 2 jam ya Angkat dan diamkan beberapa menit Karena panas Setelah itu buka deh Nih buka lontongnya Panas ya Ini saya buka waktu masih panas Kita buka-buka dulu lontongnya Nah sekarang waktunya melihat Keajaiban alam yang diberikan Tarong Ini daun yang sama Tapi hasilnya berbeda-beda Ini daun yang muda ya Jadi warnanya tekat sekali Ini agak tua Jadi warnanya agak samar-samar Cantik Nah ini hasilnya Langkah selanjutnya Angin-anginkan kain yang sudah Di-eko Jangan dibawa trik matahari ya Di-angin-anginkan saja di tempat yang teduh Angin-anginkan hasil eko print Setelah kering Anda bisa mengangkatnya Nah setelah dikeringkan Tunggu sampai 3 hari untuk fiksasi Fiksasi itu untuk mengunci Warna-warna daun ini Supaya tidak luntur Fiksasinya dapat menggunakan Tawas atau tunjuk Terima kasih sudah menonton Jangan lupa untuk subscribe Dan tekan tombol loncengnya Terima kasih sudah menonton